bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan selamat berjumpa kembali dengan channel youtube bvi berita viral indonesia kali ini kawan-kawan channel youtube berita viral indonesia akan mengangkat tentang sebuah lembaga matan waringin kurung kabupaten serang banten yakni sekolah sma al irsad banten kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini mudah-mudahan bisa subscribe channel ini karena channel ini akan terus memberikan informasi-informasi penting terkait dengan informasi-informasi yang ada di indonesia yuk kita ikuti kegiatan berita viral indonesia yang kali ini mengangkat kegiatan-kegiatan di sekolah sma al irsad banten seperti apa ini dia liputannya untuk anda semua sekolah sma al irsad banten yang berada di wilayah waringin kurung kabupaten serang saat ini sedang mendidik dan melatih para siswa dan siswinya untuk memiliki kemampuan paski beraka yang baik hal itu dilakukan di saat usai kegiatan pembelajaran yang masuk ke dalam kegiatan ekstra kurikuler para alumni dan juga para pelatih sengaja didatangkan oleh pihak sekolah sma al irsad untuk membekali para siswanya agar memiliki kemampuan paski beraka yang baik di samping itu diharapkan para siswa dan siswinya juga memiliki kedisiplinan dari sejumlah siswa yang mengikuti kegiatan paski beraka ini nampak terlihat mereka nampak antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan pelatihan para siswa dibekali bagaimana mereka mampu baris berbaris dengan baik melaksanakan kegiatan upacara yang baik dan termasuk di dalamnya diberikan motivasi-motivasi tentang ke paski berakaan makasio selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan didampingi dengan ibu Mita selaku guru di SMA tersebut turut serta dalam kegiatan tersebut memberikan semangat kepada seluruh siswa dan siswi dalam kegiatan paski beraka kegiatan paski beraka ini diharapkan para siswa dan siswi memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan siswa-siswi yang lain kaitannya dalam menghadapi event-event kecamatan kabupaten provinsi dan nasional untuk kegiatan-kegiatan keupacara benderaan anak-anak juga dibekali berbagai kemampuan dari para seniornya yang mereka telah lulus dari sekolah SMA Al-Irsa Banten dalam kesempatan yang baik ini para siswa dan siswi dibagi dalam beberapa kelompok ada bagian putra dan juga ada bagian putri masing-masing diberikan kemampuan paski beraka sesuai dengan kemampuan dan bidangnya dan juga diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan para pelatihnya masing-masing yang didatangkan baik dari alumni yang sudah lulus maupun pelatih nasional harapannya mereka ketika diminta untuk melakukan kegiatan upacara baik upacara bendera tingkat kecamatan kabupaten bahkan provinsi mereka telah siap dengan pembekalan tersebut demikian kawan-kawan yang dapat disampaikan dari berita viral Indonesia mudah-mudahan kawan-kawan tidak lupa bisa subscribe channel ini dan ikuti terus informasi-informasi penting lainnya demikian yang dapat disampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati